Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal murisalin Nabina Muhammadinu ala alihi wa ashabihi wa man tabiahum bihsanin ila yaumiddin Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT tidak ada kata yang paling indah yang keluar dari lisan kita kecuali pujian kita kepada Allah SWT kita memujinya atas semua karunia dan rahmatnya yang begitu luas dan kita bersyukur kepada Allah SWT semua kenikmatan itu masih menghiasi diri kita mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita keistikomahan untuk bisa mensyukuri semua nikmat Allah SWT begitu juga salawat semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam nabi kita Muhammad SAW sebagai suri taulah dan untuk segenap semesta alam kemudian juga para keluarganya kepada para sahabatnya juga orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya dengan baik dan benar mudah-mudahan kita berupaya untuk mengikuti jejak langkahnya dengan baik dan benar kita diberikan oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang bersama nabi amin ya Allah ya Rabbul Alamin sahabat-sahabatku yang gerahmati Allah SWT pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah kaedah yang hampir mirip dengan kaedah yang sebelumnya kita bahas pada pembahasan sebelumnya kita mendiskusikan pembahasan ini adalah bertakwa dan ikutilah orang-orang yang jujur ada pun pada kesempatan kali ini adalah Allah tidak menyianyakan balasan orang yang baik lihat kita ambil kaedah ini dalam surah Yusuf ayat ke-90 Allah SWT berfirman sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar maka sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik sahabatnya yang dirahmati Allah SWT dalam kaedah ini ada kata bertakwa dan juga ada kata sabar yang menjadi kunci dua kunci untuk mendapatkan kemuliaan berupa Allah SWT tidak akan menyianyakan pahala untuk orang yang berbuat baik sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT kaedah ini sangat muhkam sangat jelas bagi kita interaksi kita dengan Allah dengan cara bertakwa dan juga adalah interaksi kita dengan makhluk yang lain dengan adanya kesabaran jadi disini juga adalah kaedah dan tempat dan tempat untuk berpijak bagi orang-orang yang tidak dihargai oleh manusia biarpun mereka tidak menghargai tapi ingat sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan orang yang melakukan kebajikan subhanallah sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT agar kita lebih mendalam makna dari kaedah ini tentunya kita tahu bahwa kaedah ini terdapat dalam surah Yusuf kita bisa lihat dalam surah Yusuf mulai dari ayat 88 ya ayyuhal anjiju masana wa ahlana durru wajikna bibidwa'at mujijat fa'ufilana lkaila watasaddaq alaina idnallaha yajijil mutasaddikin lihat kaedah datang dengan kisah Nabi Yusuf dan ketika saudara-saudaranya masuk kepada istana lihat artinya adalah saudara-saudaranya lalu berkata wahai al-ajiz kami dan keluarga kami telah ditimpak kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga maka sempurnakanlah sukatan untuk kami bersedekahlah kepada kami sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah maka Yusuf berkata apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu lalu mereka berkata apakah kamu Yusuf apakah kamu benar-benar Yusuf maka Yusuf menjawab akulah Yusuf dan ini saudaraku sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunianya kepada kami sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar maka sesungguhnya Allah tidak menyanyakan pahala orang yang berbuat baik sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala lihat bagaimana ketakuan Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan apa namanya amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga dia berlaku sabar terhadap perilaku dan perbuatan saudara-saudaranya sehingga dia dijauhkan dari keluarganya sampai dia dijadikan budak dan ini kisah yang masyur dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana juga ketakuan dan kesabarannya beliau ketika digoda oleh isti'al aziz untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesabarannya dan juga ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mampu meredam semua itu maka sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang didapatkan oleh orang yang bertakwa dan orang-orang yang bersabar itu pahala yang dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan menyiakan mereka yang berbuat kebaikan jadi apakah ketakuan itu dan apakah kesabaran itu saya yakin anda semua sudah memahami makna daripada takwa kemudian apa itu takwa lalu bagaimana mengamplikasikannya bahkan orang apa namanya laki-laki yang sering sholat jumat maka sering kita mendapatkan wasiat ya dari khatib ketika khutbah di awal-awal untuk berwasiat kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakuan menjalankan perintah dan juga menjauhi larangannya kita sudah tahu ketakuan begitu juga sifat sabar kita tahu arti daripada sabar kemudian apa namanya macam-macam dari kesabaran ya sabar dalam ketaatan kepada Allah sabar dari menjauhi apa namanya larangan Allah dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala semua itu sudah tahu kita yakin takwa sudah kita ketahui maknanya dan juga kesabaran sudah kita ketahui akan tetapi diantara kita juga pasti ada kekurangan dan kegagalan dalam praktek amplikasi kedua sikap ini subhanallah sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan dalam rangka apa namanya memaksudkan kita tidak terbebas dari dosa dan kesalahan tentu kita punya kesalahan dan dosa yang dimaksudkan disini adalah biasanya kita bisa bertakwa dan bersabar dalam hal-hal yang biasa tetapi ketika ujian dan cobaan yang datang kepada kita itu besar maka kita biasanya tidak berlaku untuk takwa dan juga bersabar atas semua yang kita hadapi padahal sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu makna takwa dan juga kita tahu makna kesabaran oleh karena itu sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari kita sama-sama merenungkan kaidah ini untuk kita bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bersabar bahkan yang paling uniknya sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini ketakwaan disandingkan dengan kesabaran dalam ayat ini ini kan luar biasa apa sih rahasianya sehingga ketakwaan dan kesabaran menjadi kunci bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyiakan orang-orang yang berbuat kebaikan perhatikan bagaimana makna yang dikandung dalam Al-Quran ini rahasianya Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik dalam penulis buku ini disebutkan Wallahu ta'ala mungkin rahasia dari pengaruh ini adalah lihat ketakwaan ada dalam menjalankan perintah Allah dan sedangkan kesabaran pada umumnya pengaruhnya ada dalam meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali ke kisah Nabi Yusuf yang menjadi konteks pembicaraan pada kaidah ini sangat luar biasa kalau kita renungkan bagaimana Nabi Yusuf bersikap tetap dalam ketakwannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memegang terguh apa namanya prinsip-prinsip agamanya kemudian dia juga bersabar dalam menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ajakan isti'al ajis sehingga dia mampu meredam semua itu padahal kita sudah tahu kisahnya Nabi Yusuf alaih salam apa yang akan dia lakukan dengan ajakan isti'al ajis tidak akan diketahui bahkan karena yang mengajaknya adalah seorang wanita kemudian kita tahu seorang wanita dari raja itu adalah wanita yang cantik kemudian Nabi Yusuf alaih salam berada di perantauan bukan di tengah-tengah keluarganya dan di tempat yang sangat tertutup dan semuanya itu bisa dilakukan dan itu lebih leluas tetapi ketika Nabi Yusuf alaih salam memilih ketakwaan kepada dirinya untuk tetap berpegang teguh menjalankan syariat Allah dan juga bersabar untuk menjauhi godaan-godaan ini maka sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Yusuf mendapatkan kemuliaan di akhirnya ini merupakan nikmat yang luar biasa oleh karenanya sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita juga bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari maka kalau kita menjadi seorang pegawai atau kita menjadi seorang guru dan lain sebagainya maka hiasilah diri kita dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian juga hiasi juga dengan kesabaran dalam menghadapi sesuatu yang tidak apa namanya pas dengan selera kita tapi itu tetap dalam rangka kebenaran dan kebaikan maka insyaallah ta'ala apapun yang terjadi dan maka kita camkanlah bahwa perbuatan yang kita lakukan tetap dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal perbuatan sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan kemana-mana setelah yang satu ini sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah kaedah yang kita bahas Allah tidak akan menyanyiakan balasan orang yang berbuat baik dengan ketakwaan dan dengan melakukan kesabaran lalu diantara bentuk amplikasi ini adalah sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaedah Al-Quran yang mulai ini memiliki banyak amplikasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai kita seorang mu'min bahkan juga dalam apa yang kita baca oleh orang muslim dalam kitab berubnya jadi dalam Al-Quran kita akan kembali menelusuri kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana yang dikomentari oleh Sheikh Islam Ibn Taymiyah dalam surah Yusuf lihat Sheikh Islam Ibn Taymiyah mengatakan kemudian sesungguhnya Nabi Yusuf setelah beliau didholimi beliau diberi cobaan dengan adanya orang yang mengajak beliau untuk berbuat keji dan orang ini merayu beliau agar melakukan perbuatan yang keji maka beliau meminta pertolongan kepada zat yang dapat menolong beliau agar dapat mengalahkannya maka beliau tetap berpegang teguh dalam agamanya dan memilih penjara daripada melakukan perbuatan keji tersebut lebih memilih menderita di dunia daripada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala maka beliau ini didholimi oleh pihak yang tidak menyukai maka beliau ini didholimi oleh pihak orang yang menyukai beliau bahkan hawa nafs dan tujuan yang tidak benar kemudian Syekh Islam Ibn Taymiyah membahas tentang cobaan ini bagaimana diterima Yusuf bersama saudaranya lihat gangguan pertama adalah kezoliman saudara-saudaranya terhadap beliau mengeluarkan beliau dari kebebasan orang merdeka menjadi budak karena beliau diperjual berikan saat itu kemudian tanpa dikehendaki tetapi Nabi Yusuf dihadapi dengan sabar kemudian Nabi Yusuf dihadapi dengan ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau seandainya Nabi Yusuf tidak melakukan dengan ketakuan dan kesabaran barangkali Nabi Yusuf bisa lari atau lain sebagainya atau dia bisa berhujah bahwa dia adalah orang siapa kemudian dia adalah orang yang telah didolimi oleh saudara-saudara tapi Nabi Yusuf tidak melakukan perlawanan tentang semua ini dihadapi dengan ketakuan dan kesabaran kemudian dan gangguan yang kedua adalah kezaliman yang telah menimpa beliau dari isti'al aziz yang diakibatkan beliau memilih tahanan penjara dengan keinginan beliau dia memilih menderita di dunia daripada mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala sahabatku yang rahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Syah Islam membedakan antara kesabaran beliau terhadap gangguan saudara-saudaranya beliau dan kesabaran beliau terhadap gangguan isti'al aziz menetapkan kesabaran beliau terhadap gangguan yang didapatkan isti'al aziz itu lebih besar daripada kesabaran beliau terhadap gangguan saudara-saudaranya subhanallah lihat Nabi Yusuf bersabar ketika mendapatkan kedoliman dari saudara-saudaranya diasingkan dan sebagainya tetapi Nabi Yusuf memberikan porsi kesabaran yang besar ketika Nabi Yusuf diajak oleh isti'al aziz untuk melakukan perbuatan keji tetapi dia tidak mau Nabi Yusuf ini adalah kesabaran yang luar biasa karena kesabaran beliau terhadap gangguan saudara termasuk dalam masalah kesabaran musibah yang memang semua orang dapat kita mendapatkan musibah sedangkan kesabaran terhadap gangguan isti'al aziz adalah pilihan beliau maksudnya bagaimana ketika Nabi Yusuf diganggu oleh saudaranya itu kan beliau tidak punya pilihan itu mendapatkan kedua lima sehingga Nabi Yusuf harus bersabar sementara ketika godaan al-aziz kesabaran Nabi Yusuf itu adalah pilihannya beliau karena kalau tidak dengan kesabaran dipilih beliau mungkin Nabi Yusuf lebih memilih untuk melayani isti'al aziz tetapi Yusuf memilih dengan sendirinya untuk tidak mengikuti perbuatan itu subhanallah sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka inilah beliau menyertakan kesabaran ini makanya Allah menyipatinya kesabaran ini dengan ketakwaan subhanallah Nabi Yusuf disandingkan dengan adanya ketakwaan jadi kesabaran untuk menjauhi larangannya itu didasarkan pilihan beliau karena ada ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala lihat Nabi Yusuf berkata innahu man yattaki innahu may yattaki wa yasbir fa innallah halayudiu ajaral muksinin sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar maka sesungguhnya Allah tidak menyiapkan pahala orang-orang yang berbuat baik subhanallah kemudian caudislam ibn taimiyah berkata jadi kaedah ini umum ya sahabatku yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya kisah kepada Nabi Yusuf alaihissalam tetapi juga kepada kita contoh yang paling kita bisa lihat adalah bagaimana Nabi dan para sahabatnya di awal-awal mereka bersabar mendapatkan ketuliman mendapat siksaan dari orang-orang kafir Quraish dalam memegang agamanya bahkan mereka juga bersabar sehingga mereka bersabar lalu mereka berhijrah ke Madinah meninggalkan harta kemudian meninggalkan rumah mereka yang di Mekah kemudian mereka pergi ke Madinah dengan seorang diri kemudian dengan ketakuan dan kesabarannya kalau tidak ada dengan takuan dan kesabarannya tentu semua ini tidak akan terjadi bagaimana juga yang terbunuh pada saat itu siksaan yang di depan mata mereka kita tahu sejarahnya bahwa apa namanya seorang yang disiksa di hadapan saudaranya kemudian di hadapan anaknya Amar bin Yasir harus melihat ayahnya disiksa di depan matanya kemudian harus melihat ibunya disiksa di depan matanya bahkan dirinya juga disiksa sampai beliau sudah tidak tahan lagi terhadap siksaan fisik tetapi tetap dalam hatinya memiliki keimanan sehingga dia terpaksa mengucapkan kata-kata yang kufur sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala lihat mereka tetap bersikuku untuk bertakwa dan bersabar apa yang terjadi pada diri mereka maka setelah mereka berhijrah ke Madinah kemudian Allah memberikan anugerah teman-teman dari orang-orang ansar memberikan pertolongan kepada mereka memberikan apa namanya kehidupan yang berkah di Madinah kemudian setelah itu mereka rindu kembali ke Mekah maka Allah subhanahu wa ta'ala menangkan mereka dalam fathul Mekah ini adalah bentuk kesabaran dan ketakwaannya para sahabat Nabi salallahu alaihi wasalam dalam menghadapi semua ini maka renungkanlah sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketakwaan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan ini maka Allah tidak akan pernah menyanyiakan perbuatan orang-orang yang berbuat baik maka tetaplah kita terus berbuat baik walaupun disana-sininya kita mendapatkan fitnah dan celahan dan lain sebagainya yang penting kita berada dalam posisi yang benar dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya yang besar sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga kaedah ini bertakwa dan juga bersabar diamplikasi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kehidupan sekarang banyak apa namanya yang gambar-gambar yang bisa merusak pandangan dan hati kita banyak yang terpikat dengan gambar-gambar baik itu yang berbentuk video ataupun foto-foto pitnah-pitnah yang gambar tercebaran di media sosial maka sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita dituntut untuk mengamplikasikan menjalankan atau menerjemahkan amplik apa namanya kaedah ini dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa bersabar untuk tidak melihat kemudian tidak menonton hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita diuji kesabarannya untuk menjauhi perkara-perkara yang itu semuanya mudah kita dapatkan itu mudah kita dapatkan kita tidak mesti keluar rumah bahkan kita dengan modal hp kemudian kita bisa modal apa namanya kuota kemudian kita bisa melihat semua perbuatan-perbuatan pandangan atau gambar-gambar yang dicelak dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala disitu juga kita bisa mempraktekan kaedah ini untuk kita tetap menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka sebagai seorang muslim saya pribadi juga dan antum semua juga kita nasihati untuk bisa bersabar dan bertakwa dalam apa namanya menggunakan media sosial yang kita sekarang sudah tidak bisa berlepas diri dari semua itu oleh karena kita bersenang-senang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakuan dan kesabaran insyaallah kita akan mendapatkan kemanisannya sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah kita ingat kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu kita harus besarkan makanya kita akan mendapatkan manisnya keimanan ketika kita mendepankan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala innahu mayyattaki wayasbir fa'innallaha la yudhiu ajral muhsinin sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabat maka sesungguhnya Allah tidak menyanyakan pahala orang-orang yang berbuat baik semoga kita semua dapat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketakwaan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan yang kita gandrungi pada saat ini ya dari apa namanya video kemudian foto-foto yang dilarang dilihat oleh seorang muslim dan seorang mu'min sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan kemana-mana setelah yang satu ini sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah amplikasi yang bisa kita jalankan bagaimana amplikasi kaedah bertakwa dan bersabar pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang kita bisa praktekan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana Nabi dan para sahabat juga bersabar sehingga mereka mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga kita bahas tadi ada amplikasi kita untuk mempraktekannya dalam kehidupan bermedia sosial yang sekarang kita tidak bisa berlepas darinya untuk kita bertakwa kepada Allah untuk mencari media sosial yang bisa bermanfaat kepada kita dan kita bersabar untuk tidak melihat perkara-perkara yang dilarang oleh syariat kemudian sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bentuk dari amplikasi kaedah ini adalah juga terkadang banyak orang yang dengki kepada kita ya dengki terhadap apa yang diberikan kepada kita dari keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan kepada orang lain maka disini juga kita harus mengamplikasikan praktek ketakuan dan kesabaran kalau sudah ada kedengkian dari orang lain biasanya juga mereka akan melakukan sesuatu yang bisa membuat hati kita sakit atau fisik kita juga merasa sakit dan lain sebagainya mendapat gangguan dari mereka maka amplikasi kaedah ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita bertakwa kepada Allah dan juga kita sabar dari godaan memang kita bisa melakukan dengan membalas hal yang setimpal tetapi sahabatku yang dirahmati oleh Allah dengan mengingat kaedah ini kita akan termotivasi untuk tidak melawan ya tidak melawan kemudian kita berdoa kepada Allah untuk tetap diberikan kesabaran kenapa renungkanlah siapa yang bertakwa dan juga bersabar Allah tidak akan menyanyiakan orang yang berbuat baik maka ini yang dimotif kita bahwa Allah tidak akan menyanyiakan pahala bagi kita semuanya kemudian sahabatku yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Quran bahkan dengan senada yang serupa ketika apa namanya orang-orang yang mendengki kita maka mereka tidak akan pernah memberikan kepada kita apa namanya kemudaratan ya selama kita bertakwa dan selama kita bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat seratus ke-dua puluh dan jika kamu bersabar dan bertakwa saya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu subhanallah sahabatku yang rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita bertakwa dan juga bersabar kemudian yang keempat kita juga bisa bentuk aplikasi dalam kaedah yang kita bahas ini Allah tidak akan menyanyakan balasan orang yang berbuat baik adalah pembicaraan di tengah-tengah perang Uhud lihat ketika itu kecamuk perang Uhud terjadi maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat intasbiru wa intasbiru wa tatakula ya durukum kaiduhum syai'ah jika kamu bertakwa dan kamu bersabar jika kamu bersabar dan bertakwa nisaya tipu daya mereka sedikitpul tidak akan mendapatkan tidak akan mendatangkan kemudoratan kepadamu lihat ini sangat luar biasa ya kaedah ini tidak hanya diucapkan tidak turun pada kisah Nabi Yusuf tetapi juga pada tengah-tengah pembicaraan perang Uhud jadi ini penekanan berarti kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran berulang kali berarti itu maknanya adalah sangat penting dan sangat urgen buktinya pada kisah Nabi Yusuf disebut hal ini kemudian di tengah-tengah perang Uhud juga terdapat pembicaraan tentang kesabaran dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala juga lihat bagaimana dalam perang Uhud ini ingat ingat ketika kamu mengatakan kepada orang mu'min apakah tidak cukup bagi Allah membantumu dengan tiga ribu malaikat diturunkan dari langit ya cukup jika kamu bersabar dan bersiaga mereka datang menyerang kamu dengan seketika misalnya Allah menolong kamu dengan lima ribu malaikat sebagai pertolongan yang memiliki tanda subhanahu wa ta'ala sahabat yang kira mati Allah subhanahu wa ta'ala lihat Allah juga menolong para sahabat Nabi dalam berperang karena mereka memiliki jiwa ketakuan dan bersabar dalam menghadapi musuh-musuh inilah aplikasi yang bisa kita praktekkan juga memotivasi untuk kita bahwa selama kita bertakwa dan kita bersabat pasti Allah tidak akan menianyakan pahala orang-orang yang berbuat baik kemudian lihat dalam surah Ali Imran juga konteknya pembahasan tentang metode Al-Quran dalam menghadapi gangguan musuh dari karangan orang-orang musyrik dan juga ahlul kitab lihat bagaimana ketika mereka menyebutkan perkataan-perkataan yang menyakiti hati kemudian juga menyakiti fisik maka dianjurkan untuk bertakwa dan bersabar Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 186 kamu kamu sungguh akan diujui terhadap di hartamu dan dirimu dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang mempersekutukan Allah apa gangguan yang banyak menyakitkan hati dan jika kamu bersabat dan bertakwa maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan sahabatku yang gerahmati Allah dalam ayat ini juga didorong melihat aplikasi kita dalam ketakwaan dan juga kesabaran adalah ketika kita mendapatkan cacian hinaan dari orang maka tentunya pasti hinaan dan cacian itu pasti akan menyakiti diri kita maka dalam ayat ini didorong untuk apa bukan untuk membalas tetapi bertakwa kemudian bersabar maka itu adalah hal yang lebih utama sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah diantara aplikasi-amplikasi yang kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan bentuk-bentuk ketakwaan yang kita semuanya insyaallah faham dan mengerti apa itu ketakwaan dan juga bisa menjalankan kesabaran makna dari kesabaran baik kesabaran yang berupa untuk mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala atau kesabaran untuk menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala atau juga kita bisa bersabar dalam musibah ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita semua itu bisa mudah-mudahan kita gandengkan ketakuan dan juga kesabaran kita dalam kehidupan sehari-hari sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekiranya kita bisa termotivasi dengan berbagai ayat Al-Quran yang menganjurkan kaedah ini bukan hanya dalam surah Yusuf tetapi juga dalam surah-surah yang lain yang sudah kita tadi bahas dalam apa namanya surah Ali Imran kemudian apa lagi di dalam ya surah Ali Imran ayat 120 kemudian surah Ali Imran dalam ayat 180 ayat 186 ini menunjukkan apa adanya bukti kuat ya pentingnya kaedah ini untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mudah-mudahan sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalani kaedah dalam Al-Quran ini ingat ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka kita berupaya untuk melaksanakan perintahnya dan juga kesabaran kita untuk berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dalam kasat mata itu di dalamnya atau sekilas itu adalah mendapatkan kesenangan ya kesabaran untuk melakukan larangan bagaimana kita sudah maklum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perkara-perkara yang mendorong kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala itu kan dihasil dengan perkara-perkara yang apa namanya bertolak belakang dengan hawa nafsu sehingga kita butuh kesabaran ya kan butuh kesabaran ada pun apa namanya hal-hal yang menuntun ke neraka itu dihiasi dengan perkara-perkara yang menggiurkan yang disukai oleh hawa nafsu maka disini juga kita butuh ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesabaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam meninggalkan semua ini sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah kaedah yang kita bahas pada kali ini mudah-mudahan bisa kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari wassalallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati